Intro Hai, selamat datang di Carbay Indonesia. Hari ini kita bersama dengan salah satu produk LCGC paling laris di Indonesia, yaitu Astra Toyota Agia. Produk ini merupakan hasil kolaborasi PT Toyota Astra Motor dengan PT Astra Daihatsu Motor yang diluncurkan pada bulan September 2013. Yang Anda lihat di sini adalah varian dari Toyota Agia TRDS dengan transmisi manual. Ini merupakan varian yang paling laris di antara seluruh jajaran Toyota Agia yang lainnya. Seperti apa mobil ini? Seperti apa pengendaraannya? Seperti apa rasa di dalamnya? Mari kita lihat. Di bagian eksterior, Toyota Agia berbagi dimensi dan bentuk dengan Astra Daihatsu Aila. Dari sisi tampilan eksterior, mobil ini bisa dibilang sporty. Terutama pada varian TRDS yang kita coba kali ini. Setelah dibalut dengan body kit TRD, mobil ini juga memiliki rear spoiler yang menjadikan mobil ini dari belakang tampak lebih sporty. Penggunaan beberapa aksen chrome di beberapa bagian mobil ini juga sedikit menambahkan kesan mewah pada Toyota Agia. Dengan dimensinya yang kompak, Toyota Agia merupakan mobil yang tepat untuk digunakan di dalam kota. Meski begitu, kemampuannya membuat mobil ini juga cukup layak untuk diajak berjalan ke luar kota. Di bagian interior, Toyota Agia memiliki desain yang cukup sederhana. Cukup masuk akal mengingat mobil ini dirancang sebagai mobil dengan harga yang terjangkau. Desain dashboardnya cukup minimalis. Meski begitu, dengan aksen berwarna perak di bagian konsol tengah memberikan nilai tambah bagi Agia. Selain itu, plastik dengan tekstur bisa dibilang seperti kulit jeruk juga memberikan kesan yang membuat mobil ini tidak tampak murahan. Lingkar kemudinya juga cukup atraktif. Dengan tiga palang dan ada aksen berwarna perak juga di bagian kiri kanannya. Bagi pengemudi dan penumpang depan, dari sisi kepraktisan, Toyota Agia juga menyediakan beberapa ruang penyimpanan. Seperti ada cup holder di bagian tengah, ada dua cup holder di sini. Kemudian ada cup holder di sisi pintu, baik di pintu kiri dan pintu kanan. Ada ruang penyimpanan kecil di antara kedua tempat duduk depan. Tentu saja ada laci yang cukup besar di bagian depan penumpang depan. Di bagian konsol tengah, terdapat head unit double din yang sudah terintegrasi dengan dashboard. Hal ini menjadikan tampilannya cukup mewah. Yang cukup menarik ada soket USB yang dapat memutar file musik berformat MP3. Yang menarik dari Toyota Agia adalah pada desain tempat duduk depannya. Bagian tempat duduk ini memiliki headrest dan sandaran tempat duduk yang menyatu. Layaknya seperti sebuah tempat duduk bucket seat untuk sebuah mobil sport. Pengaturan tempat duduk di Toyota Agia memang cukup sederhana. Hanya ada maju mundur, reposisi dan rack cleaning. Untuk melihat bagaimana keunggulan dari kabin bagian belakang Toyota Agia, mari kita langsung ke belakang. Ada yang menarik dari baris kedua dari Toyota Agia ini. Yaitu adalah ruang kakinya yang bisa dibilang cukup lega. Bisa diakui mobil ini memang memberikan kabin baris kedua yang lapang. Salah satu hal yang membuat kabin bagian kedua dari Toyota Agia ini cukup lapang adalah tempat duduk pada baris pertama dirancang cukup tipis. Sayangnya, bangku baris kedua pada Toyota Agia posisi sandaranya cukup tegak. Sehingga ini berpotensi melelahkan saat kita melakukan perjalanan yang cukup jauh. Soal kepraktisan, di bagian belakang terdapat cup holder yang dapat menyimpan dua buah tempat minum. Dan di sisi pintu kiri dan kanan juga terdapat sebuah cup holder. Serta di belakang kursi baris pertama terdapat saku untuk menyimpan mungkin buku atau peta. Satu hal yang menarik, pada model terakhir Toyota Agia, semua variannya sudah menggunakan isofix. Yang dapat digunakan untuk tempat duduk anak-anak pada mobil, terutama jika ditempatkan di bagian belakang. Keleluasaan yang didapatkan pada bagian baris kedua dari Toyota Agia ini, ternyata menimbulkan kompensasi lain pada mobil ini. Yaitu pada bagasinya. Seperti apa bagasinya? Mari kita lihat ke belakang. Dengan dimensi mobilnya yang kecil, kapasitas bagasi Toyota Agia bisa dibilang tidak cukup besar. Salah satu hal yang dilakukan Toyota untuk mengoptimalkan peluang bagasi ini bisa dilihat dari ketebalan bangku baris keduanya yang dibuat tipis sebagaimana bangku baris pertamanya. Mesin yang digunakan oleh Toyota Agia adalah mesin tiga silinder berkapasitas 998 cc. Dengan kemampuan menghasilkan tenaga sebesar 65,2 tenaga kuda dan torsi 86 Nm. Mesin ini dikombinasikan dengan transmisi manual 5-speed yang digunakan pada unit yang kami coba, atau otomatis 4-speed sebagai varian paling mahal dari TRTS. Sesuai dengan regulasi untuk mobil LCGC, mesin yang dipasangkan pada Toyota Agia harus memiliki kemampuan untuk bisa mencapai konsumsi bahan bakar hingga 20 km per liter. Sesuai dengan bentuknya yang kecil, pengendaraan Toyota Agia cenderung lincah. Dimensinya yang kompak membuat mobil ini cocok untuk menembus kepadatan lalu lintas di kota-kota besar di Indonesia. Transmisi manual 5-speed yang dipakainya memiliki rasio gigi yang cukup rapat, sehingga perpindahan gigi bisa dilakukan cukup cepat. Hal ini sangat membantu dalam menghadapi kepadatan lalu lintas. Untuk performanya, dengan akselerasi yang bisa dibilang cukup responsif, terutama karena bobotnya juga ringan, mobil ini cenderung cepat untuk mencapai kecepatan tinggi. Apalagi mobil ini memiliki radius putar yang bisa dibilang sangat kecil, hanya 4,4 meter. Untuk peredaman suara, mobil ini bisa dibilang tidak terlalu baik. Suara baik dari mesin, ataupun dari angin di luar, membuat mobil ini terasa berisik, terutama saat kecepatannya semakin tinggi. Untuk peredaman suspensi, meskipun memiliki struktur suspensi yang bisa dibilang mirip dengan milik Toyota Yaris, sang kakak, namun bisa dirasakan bahwa suspensi mobil ini tidak terlalu lembut. Dalam menghadapi pita penggaduh misalnya, akan terasa sekali getaran yang dirasakan baik di lingkar kemudi maupun di badan mobil ini. Sih? Entah mungkin karena mobil ini sudah berusia 3 tahun, dan sudah mencapai 28 ribu kilometer jarak tempuhnya, namun getaran yang dihasilkan cukup mengganggu. Hal lain yang cukup menenangkan dalam membawa mobil ini adalah, semua varian dari Toyota Agya telah memiliki dual airbag untuk pengemudi dan juga untuk penumpang depan. Meskipun remnya tidak dilengkapi dengan ABS, paling tidak ABS, namun hal ini cukup menjamin keselamatan dari penumpang Agya. Sebagai sebuah LCGC, Toyota Agya memang dirancang untuk dapat memiliki banderol harga yang terjangkau. Pada saat dulu diluncurkan, varian TRDS bertransmisi manual ini memiliki banderol harga 111 juta kurang lebih. Saat ini, mobil ini dibanderol dengan harga 126 juta. Artinya, mobil ini sudah mengalami kenaikan. Meski begitu, mobil ini memiliki paling tidak keunggulan dari sisi konsumsi bahan bakar, ruang baris kedua yang cukup lapang, dan juga cukup nyaman untuk dikendalikan, terutama konsumsi bahan bakarnya diklaim bisa mencapai 20 km per liter. Seperti apa lebih lengkap mengenai mobil ini, Anda bisa simak di website kami, di carbay.co.id, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami di Carbay Indonesia. Terima kasih telah menonton!